Puluhan warga yang diduga sebagai provokator bentrokan saat eksekusi penggusuran warga Kampung Pulau, Jakarta Timur diamankan polisi. Saat ini kondisi di kawasan Kampung Pulau telah kembali kondusif. 27 warga yang terlibat bentrokan dengan aparat saat eksekusi permukiman warga Kampung Pulau tadi pagi saat ini menjalani pemeriksaan di Mapolres, Jakarta Timur. Kepolda Metro Jaya Irjen Polisi Tito Karnavian yang meninjau lokasi pasir bentrokan menegaskan pelaku tindakan anarkistis yang terlibat dalam pembakaran BIPO dan penyerangan petugas akan ditindak tegas sesuai hukum. Kepolda Metro Jaya Irjen Polisi Tito Karnavian yang menanggung. ...tadinya sudah ditawarkan rumah susun, tolong diambil rumah susun itu. Ini apapun juga langkah-langkah yang sudah tepat, saya kira dari sisi hukum. Kemudian, kalau nanti ternyata ada aksi panarkis, dengan sangat menyesal, kami melakukan langkah penegakan hukum juga. Yang melakukan pembakaran beko kita akan cari, yang melakukan langkah-langkah penyerangan para penyelukas. Yang melaksanakan tugasnya, yang kita akan melakukan tindakan hukum.